Sini Yang sendiri Maksudnya yang kalo gue bisa main sendiri Itu tadi yang bilang Gue main game scene dulu sih sampe sekarang saat ini Halo Halo Luar biasa sekali Kelly Gonser Ada back song-back song Sebelum kita melangkah lebih jauh Bagus tadi suaranya Alhamdulillah Selama 8 tahun MC ada yang bilang bagus suaranya 8 tahun Tapi gue Antheo Kira disuruh kenceng gak apa Kira disuruh kenceng gak apa Kang Aril Sibuk apa Selain ke band sama Vivi Gundam Wah Ya Sekarang kebetulan Karena udah mulai bisa Ada panggung lagi udah lumayan Lumayan banyak Latihan buat panggung Jadi eventnya udah lumayan banyak Game juga udah mesti Agak harus dikurang-kurangin yang mana yang bisa dimainin Yang mana yang gak bisa dimainin Oh Kira-kira game yang masih dimainin sampe sekarang apa? Nah Yang sendiri Maksudnya yang kalo gue bisa main sendiri Itu tadi yang bilang Gue main game scene dulu sih sampe sekarang saat ini Iya karena kalo game scene gue bisa main sendiri Kalo yang lain kan mesti nungguin temen Kadang-kadang gue balik jam 3 Jam 3 baru santai Kalo jam 3 santai kan Banyak yang mainnya yang Bayaran Yang skillnya tinggi-tinggi Jogi-jogi 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 Wah capek main main jogi Iya sih Kalo lawannya jogi memang capek sih Kenapa milih Genshin? Karena memang dimainin sendiri Iya karena Genshin kan dia co-op kan Kalo mau main juga co-op Jadi kita terus Memang gameplaynya kan memang buat sendiri Kayak Genshin, Assassin's Creed Yang kayak gitu-gitu kan Garof War kan bisa main sendiri Kalo misalnya ntar udah agak santai lagi baru main yang Gue nungguin ini siapa Ehh Kayak PUBG Ehh Apa itu? Super People Oh Gue sempet nyobain Wah kayaknya bagus banget cuman Memang agak PHP kayaknya Dia cuman sebulan betanya abis itu Misal berapa bulan Iya ya Khusus ini baru keluar Mungkin gue main lagi pas itu Aku Aku kira ini Apex Legends Gak main Apex Legends Gak main Apex Legends Gak main Apex Legends Tapi gak bisa sering-sering kayak dulu Pas lagi pandemi kan Wah itu bisa Lumayan bisa langsung ini Oh btw temen-temen yang ada QC Kalo mau lepas masker silahkan ya Barakalina Biar ganteng-ganteng aja Biar ganteng-ganteng aja Biar gantengnya keliatan Ini para caranya Gak main Apex Legends Lo suka deh caranya Tegung kalo pas-pas kali gak Ganteng memang beda Maksimal kan Maksimal sekali By the way Intermezzo dikit Sebelum kita masuk ke pertanyaan lanjutnya Karakter Genshin favoritnya Saat ini? Saat ini Kayaknya sih yang pasti oke Mesti Ayaka sih kayaknya Sorry ya Sorry Kan tergantung metanya Tapi tergantung siapa temen-temen betul sekali Oke Nah Ini kan Bisa dibilang Seorang Aril Terkenal memang sangat konsisten sekali dalam berkaya Apapun Dalam Misalnya dalam masa apapun Selalu ada karya yang dikeluarkan Entah itu berbentuk Lagu Entah itu video Segala macemnya By the way Aku juga pernah ngeliat Aku suka ngeliatin kalo kak Aril Ngomongin motornya Yang restorasi Shogun gitu kan Nah Itu gimana sih caranya biar Tetep konsisten dalam berkaya itu Gimana sih kamu? Konsisten dalam berkarya Sebenernya dalam hal apapun nih Yang perlu dijaga itu kan adalah Apinya Kita punya api disini Semangat buat aku pun nih Itu perlu kita jaga Kadang-kadang kalo misalnya kita gak bisa jaga tuh Sebenernya Atau profesional apalagi Kayak musisi Kompetisi itu sangat penting sih Jadi ada kompetisi Di musik juga ada kompetisi kan Ada charge music Jadi itu bagus untuk ngejaga api itu tetep ada Kita harus jaga terus Jangan sampai padang Kayak pro player disini semua kan Mereka juga pasti punya api itu ya Pengen ini terus Pengen membuktikan Itu yang mesti dijaga Kalo misalnya nanti Udah kayak Aduh udah gak ada lagi yang mesti dibuktikan Nah itu bahaya tuh Biasanya kayak udah Malah Udah mulai jenuh Iya Jadi api yang bisa dijaga Apapun bidangnya sih Kalau dari kakaknya sendiri Cara untuk menjaga api tersebut Kayak gimana Kan banyak sekali yang dikerjakan Selain bermusik gitu kan Iya Kalo dari diri kita sendiri Memang agak susah Memang agak susah ya Kadang-kadang kita ada mood namanya Apalagi seniman gitu Moodnya itu lumayan Berapa-berapa penting dalam karya-karyanya Lingkungan Itu perlu Kita berada di lingkungan yang tepat Environment yang tepat Apalagi kalo Sebenernya kalo Pro player mungkin Manager ya malah yang mesti dijaga moodnya ya Apinya itu mesti dijaga sebagai manager Jadi memang kalo kita sendiri juga susah Kita mesti Mesti punya environment yang tepat Oke 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 Talia silahkan Mungkin pertanyaan terakhir ya Iya Pandangan Pandangan Dan harapan Pandangan apa Berjasama ararki dan juga 3 second nih Pandangan dan harapan Pandangan Menurut gue sih ini Satu berjasama yang Yang Buat 3 second Itu kan suatu gebrakan baru ya Mereka Ke arah sini juga Dan menurut gue ini sesuatu yang bagus Karena Apa Dunia game ini kalo di angkatan gue tuh Agak-agak Terabaikan Agak-agak terabaikan Kadang-kadang kita tahu sesama kita aja gitu Yang Yang Apalagi belum ada online Jadi Supporting Dunia ini menurut gue Satu gerakan yang bagus banget dari Dari 3 second Apalagi Kita punya Atlet-atlet yang memang udah terbukti Bisa bersaing di level dunia kan gitu Jadi ini mesti di maintain sih Dan untuk maintain itu Mesti ada orang-orang yang peduli Jadi yang dilakukan sama terseken Menurut gue bagus banget Apalagi juga udah Udah lama banget kan Udah establish banget Jadi Kayaknya pilihan yang tepat Mudah-mudahan Kerjasamanya bisa Berlangsung apa sih Amin